Intro Dr. Ferdinand Lumban Tobing Lebih dikenal dengan Dr. Evel Tobing Adalah pahlawan pejuang dari Tapanuli Dia dilahirkan tanggal 19 Februari 1899 Di desa Sibuluan, Ketapanuli Tengah Ayahnya bernama Herman Lumban Tobing Dan ibunya bernama Laura Borustanggang Ayah Dr. Evel Tobing adalah seorang guru sekolah desa Dan juga pengurus gereja protestan di Sibuluan Sewaktu Ferdinand berusia 5 tahun Teman ayahnya seorang pendeta berdarah Indo-Belanda Bernama Jonathan Mengangkat Ferdinand sebagai anak angkat Dan membawanya ke Depok Ferdinand disekolahkan di ILS Kota Depok Kemudian dipindahkan ke ILS Kota Bogor Beliau menamatkan sekolahnya di tahun 1914 Ferdinand mendapat panggilan untuk masuk Stovia Sekolah Dokter di Batavia Di Stovia, Ferdinand aktif dalam pergerakan kebangsaan Dengan bergabung dengan Yung Bata Namanya tercatat sebagai salah satu pemerakarsa Sumpah Pemuda Tahun 1924, Ferdinand menyelesaikan kuliahnya Dan menjadi dokter dengan gelar Indi C.R. Tak lama setelah lulus Dia langsung ditugaskan di bagian penyakit menular Pusat Rumah Sakit Rakyat CBC Yang sekarang menjadi rumah sakit Cipto Mangun Kusumo, Jakarta Setahun kemudian Dokter Tobing menikah dengan Ana Paulina Elringov Kincab Seorang wanita Indominahasa Yang berasal dari Kawangkuan, Sulawesi Utara Dua tahun kemudian Dokter Tobing dipindahkan ke rumah sakit Tenggarong, Kutai, Kalimantan Timur Tahun 1931 Ia dipindahkan ke rumah sakit umum Pusat Surabaya Di rumah sakit itu Dokter Ferdinand bekerja sambil belajar menjadi dokter mudah Tahun 1935 Dokter Tobing dipindahkan ke kampung halamannya Tapanuli Inilah awal dari perjuangannya menjadi pejuang rakyat Tapanuli Awal pindah ke Tapanuli Dokter Ferdinand ditempatkan di rumah sakit Padang Sedempuan Kemudian tahun 1937 Dia dipindahkan lagi ke rumah sakit Sibolka Sebagai dokter Dia sangat bersemangat mengabdikan hidupnya Demi kesembuhan orang-orang kampung halamannya itu Namun sejak pendudukan Jepang di Tapanuli Semua keadaan menjadi berubah Barang-barang kebutuhan sehari-hari Seperti makanan dan pakaian susah didapatkan Kesehatan rakyat di Tapanuli Semakin menurun dan memprihatinkan Untuk mengantisipasi serangan sekutu Jepang membangun benteng pertahanan di Teluk Sibolka Pembangunan ini dikerjakan oleh pekerja-pekerja paksa Romusa Pekerja-pekerja itu adalah orang-orang Tapanuli Jepang yang begitu beringas Membantai semua pekerja yang dianggap nemah Dokter Tobing ditempatkan pemerintah Jepang Untuk mengurusi kesehatan para pekerja Romusa itu Disinilah dokter Tobing melihat dengan mata kepalanya sendiri Kekejaman dan penindasan Jepang kepada bangsanya Dia berusaha mencari cara Agar anak-anak Tapanuli bisa selamat dari penindasan Jepang Langkah yang dilakukan dokter Tobing itu pula yang membuatnya masuk ke daftar hitam Jepang Jepang membuat daftar hitam untuk kaum cendikiawan Tapanuli Yang akan dihabisi secara diam-diam Namun nasib berkata lain Dokter Tobing tidak jadi dibunuh oleh Jepang Karena suatu peristiwa Peristiwa itu yang kemudian mengantarkannya menjadi orang nomor satu di Tapanuli Seorang perwira Kampetai, polisi militer Jepang bernama Inoue Mengalami kecelakaan saat mengendari mobilnya Dia terluka parah Dokter Jepang dan para perawatnya telah berusaha menolong perwira itu Namun tidak berhasil Membawanya ke medan tidak mungkin Perjalanan cukup jauh justru akan segera mengakhiri hayat perwira itu Dokter Tobing menemui dokter Jepang yang merawat Inoue Dia menawarkan diri untuk bisa segera menolong perwira Kampetai itu Dokter Jepang itu ragu Dia meragukan kemampuan dokter Tobing bukan saja karena dia orang Tapanuli Tetapi juga tidak mungkin dokter Indonesia lebih hebat dari dokter Jepang Terlebih lagi kecurigaan kepada dokter Tobing begitu tinggi Karena dia masuk daftar hitam cendikiawan Tapanuli yang akan dibunuh Mungkin saja dokter Tobing malah menggunakan kesempatan ini Untuk membalaskan dendamnya kepada Jepang dengan membunuh Inoue Namun dokter Tobing menjelaskan dia punya pengalaman sebagai dokter bedah Dia optimis bisa menyembuhkan perwira Kampetai itu Dia meminta kesempatan untuk membuktikan kemampuannya Perdebatan terjadi Dokter Tobing meyakinkan Jepang dia tidak mungkin melanggar sumpahnya sebagai dokter Akhirnya pihak Jepang luluh dan memberikan kesempatan kepada dokter itu Untuk membuktikan ucapannya Dengan pengawasan ketat dokter Tobing melakukan tugasnya Akhirnya dia bisa membuktikan ucapannya Inoue berangsur-rasur pulih Pihak Jepang mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada dokter Tapanuli Sejak peristiwa itu pandangan Jepang terhadap dokter Tobing berubah Jepang mencoretnya dari daftar hitam Malah dokter Tobing semakin dihormati dan disegani Jepang Karena telah menyelamatkan nyawanya Inoue menjalin persahabatan dengan dokter Tobing Dia berhutang budi kepada dokter Tobing Dan suatu saat akan membalasnya Pada tahun 1943 dibentuklah suatu dewan perwakilan rakyat untuk Tapanuli Bernama Zhu Sangkai Jepang menunjuk dokter Tobing menjadi salah satu anggota dewan itu Disamping sebagai anggota Zhu Sangkai Dokter Tobing juga menjadi anggota Zhu Sangin Atau dewan perwakilan rakyat Sumatera Jepang mulai terdesak karena situasi perang Mereka mulai mencari simpati rakyat Agar bisa mendukung pemerintahan mereka Jepang memberikan kesempatan kepada masyarakat Indonesia Untuk duduk di badan pemerintahan bentukan Jepang Saat itu pula dokter Evel Tobing diberikan kepercayaan untuk jabatan Sebagai Fukushokan atau Residen Muda Tapanuli Wakil Residen Tapanuli Sementara Residen Tapanuli masih dipegang oleh orang Jepang Ibu kota keresidenan Tapanuli dipindahkan oleh Jepang dari si Bolga ke Tarutung Alasannya si Bolga sangat dekat dengan laut Jepang takut dan harus mengantisipasi serangan pihak sekutu dari laut Bom Hiroshima dan Nagasaki melumpuhkan Jepang Serta merta pejuang Indonesia memanfaatkan momentum ini Untuk mengumandangkan proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 Namun karena media komunikasi belum memadai ketika itu Berita proklamasi terlambat diketahui oleh daerah-daerah termasuk Tapanuli Berita kemerdekaan diterima di Tapanuli saat beberapa anggota Zusang In Sumatera Yang juga merangkap anggota BPKI Yaitu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia Dalam perjalanan pulang dari Jakarta ke Medan Dan mereka singgah ke Tarutung Mereka yang singgah di Tarutung itu adalah Dr. Amir, Tuku Muhammad Asan, dan Luat Siregan Mereka menjumpai Dr. Evel Tobing dan para pemimpin Tapanuli lainnya Berita kemerdekaan itu pula menjadi pemicu semangat pejuang di Tapanuli Mereka ingin segera menguasai kekuasaan pemerintahan yang berpusat di Tarutung Kobaran semangat kemerdekaan membuat para pemuda Tapanuli Sangat bersemangat dan siap mengambil resiko Jepang sudah tidak punya hak lagi untuk menguasai Tapanuli Mereka mendorong Dr. Tobing sebagai residen muda untuk mengambil tindakan Beli semangat para pemuda itu Dr. Tobing bersedia memimpin aksi ke kantor residen Tapanuli di Tarutung Residen Jepang sangat marah dengan aksi di depan kantornya Dia katakan peralihan kekuasaan antara Jepang dan Indonesia memang akan segera dilakukan Namun bukan dengan aksi kekerasan dan keributan yang ditunjukkan para pemuda itu Dr. Tobing melakukan negosiasi dengan residen Jepang Peralihan kekuasaan dapat dilakukan juga tanpa ada korban Untuk menjaga keamanan rakyat Maka Dr. Tobing bersama pemimpin rakyat lainnya Seperti Dr. Luhut Lumban Tobing Bekas ketua Sinedan Tapanuli Berinisiatif untuk membentuk badan keamanan rakyat Anggota badan ini adalah pemuda-pemuda yang pernah bergabung Dengan laskar-laskar bentukan Jepang Seperti Heiho, Gyugun, Sinedan Dan pemuda-pemuda yang belum pernah memperoleh pelatihan militer Bulan Oktober 1945 Dr. Tobing menerima surat keputusan pengangkatannya Sebagai residen Tapanuli dari Presiden RI Surat itu diterima melalui Gubernur Sumatera Tehukum Muhammad Hasan Penunjukan ini pula yang membuat Dr. Evel Tobing Bersemangat memimpin Tapanuli Serta merta dia menyiapkan kelengkapan pemerintah daerah Karena dana dari pusat belum ada ketika itu Dr. Tobing mencoba bertahan dengan mengadakan hubungan perdagangan Dengan Singapura melalui pelabuhan Sibolga Perdagangan itu memakai sistem barter tukar-menukar barat Pada bulan Mei 1946 Dr. Evel Tobing memindahkan kembali ibu kota Tapanuli Dari Tarutung ke Sibolga Dia menganggap Sibolga adalah lokasi tengah dan strategis Tidak jauh juga dari saudara-saudara Tapanuli Selatan Lagi pula Sibolga sebagai kota pelabuhan Sangat memungkinkan mengangkat perekonomian di Tapanuli Agresi militer Belanda membuat Dr. Tobing mengambil sikap Untuk segera memindahkan lagi ibu kota Tapanuli Karena Sibolga sangat dekat dengan laut Untuk mengantisipasi serangan Belanda Maka Dr. Tobing memutuskan desa Sitahuis Menjadi lokasi sementara ibu kota keresidenan Tapanuli Belanda melancarkan agresi militer kedua Hampir semua kota di Sumatera dikuasa Belanda termasuk Sibolga Tepat tengah malam tanggal 23 Desember Dr. Tobing beserta keluarganya menyingkir ke pedalaman Yaitu hutan ampul Mulai saat itu Residen Tapanuli Dr. Evel Tobing Melakukan tugasnya secara bergerilia Saat pengungsian itu pula Dia mendapat mandat dari pemerintah RI Untuk menjadi gubernur militer Untuk daerah Tapanuli dan Sumatera Timur bagian selatan Pada masa perang gerilia Dr. Tobing tidak tinggal di satu tempat saja Dia sering berpindah-pindah Agar posisinya sebagai gubernur militer Tidak diketahui mata-mata Belanda Setelah terjadi gencatan senjata antara RI dan Belanda Tanggal 24 Agustus 1949 Gubernur militer Dr. Tobing Beserta keluarga serta rombongannya kembali ke Sibolga Setelah pengakuan kedaulatan Republik Indonesia Pada bulan Februari 1950 Berdasarkan rapat di Yogyakarta Dr. Tobing menyerahkan tugasnya sebagai kepala daerah Tapanuli Kepada pemerintah Republik Indonesia Kemudian pemerintah pusat mengangkat Dr. Tobing menjadi gubernur Sumatera Utara Yang menyatukan tiga keresidenan Yaitu Aceh, Sumatera Timur, dan Tapanuli Pengangkatan jabatan sebagai gubernur Sumatera Utara Ditolak Dr. Tobing Alasannya Aceh dan Tapanuli mempunyai adat istiadat kebiasaan berbeda Jadi sulit mengaturnya menjadi satu provinsi Aceh akhirnya berpisah dan membentuk provinsi sendiri Sementara itu Dr. Tobing memimpin Provinsi Sumatera Timur Tapanuli Mulai 17 Mei 1949 Sampai 14 Agustus 1950 Setelah Dr. Tobing melepaskan jabatannya sebagai gubernur Provinsi Sumatera Timur Tapanuli Nama Sumatera Timur Tapanuli dikembalikan namanya menjadi Provinsi Sumatera Utara Dr. Tobing diangkat menjadi Menteri Penerangan pada Kabinet Alisatu Bulan Agustus tahun 1953 hingga Agustus 1955 Kemudian Menteri Kesehatan Art Interim Mulai dari bulan Agustus sampai Oktober 1955 Dr. Tobing sempat meminta dibebaskan tugas negara dan pensiun untuk menikmati hari tuanya Pemerintah sempat mengabulkan permintaannya Namun belum lama dia lepas dari tugasnya Pemerintah meminta kembali untuk jabatan baru Yaitu Menteri Urusan Hubungan Antar Daerah Dalam Kabinet Karya Juanda pada bulan April tahun 1957 Kemudian dari Juni 1958 sampai tahun 1959 Menjadi Menteri Negara Urusan Transmigrasi pada Kabinet Karya yang telah dirombang Namun tahun 1959 Kabinet itu mengembalikan mandatnya kepada pemerintah dan membuarkan diri Sejak itulah Dr. Tobing mulai menikmati masa pensiun dan beristirahat menikmati hari tuanya Dr. Tobing menghembuskan nafasnya pada malam tanggal 7 Oktober 1962 Sewaktu berada di rumah anaknya di Jakarta Saat itu sesak nafasnya kambuh dan tidak tertolong lagi Dia dimakamkan di pemakaman keluarga di desa Kolang Sibolga Tapan Muntung Atas jasa dan baktinya kepada negara Namanya kemudian diabadikan di sebuah rumah sakit umum di Sibolga Dan bandara di Pinang Sori Tapan Muntung Dr. Evel Tobing diangkat menjadi pahlawan nasional dengan pengetapan SK Presiden Nomor 361 tahun 1962 bertanggal 17 November 1962 Jasa dan bakti Dr. Ferdinand Lubantobing akan selalu dikenang Dan kita akan selalu bangga untuk meneladani pengorbanan beliau kepada Republik ini Terima kasih telah menonton!